Seperti tak pernah jerah, aksi koboy jalanan kembali terulang. Kali ini menimpa pengemudi taksi online. Korban dianyaya dan ditodong senjata api di ruas tol Jakarta, Tanggerang, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis Malam. Aksi koboy ini terjadi akibat pelaku tak terima mobilnya didahului korban saat keluar dari ruas tol. Korban telah melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian. Aksi penganyayaan dan penodongan senjata api ini direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Pelaku yang mengancam korban dengan menggunakan senjata api ini mengendarai mobil berpelat dinas yang diduga mirip instansi kepolisian. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku beserta pelat dinas kepolisian palsu. Di Kulonprogo, Yogyakarta, seorang pengendara mobil menganyaya dan menembakkan senjata airsoft gun kepada seorang pengguna jalan. Pelaku RP warga Sleman bertindak bak koboy di Jalan Nasional Jogja-Wates. Peristiwa dipicu mobil yang dikendarai pelaku disalib truk. RP kemudian menghentikan truk dan menganyaya sopir dan kernetnya. Pelaku lalu meninggalkan korban sembari menembakkan airsoft gun ke arah kabin truk. Sang koboy jalanan berhasil ditangkap. Polisi menyita airsoft gun yang digunakan untuk menyerang korban. Bagaimana fenomena ini terus terulang di jalanan? Apakah perlu langkah tegas penertiban penggunaan senjata? Tim TV One mengabarkan. Proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka yang pertama. Atas nama satu orang ya, ini. David Yulianto. Laki-laki tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa. Dalam keterangannya yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta. Dan kemudian kedua orang tuanya, wira swasta, beralamat tadi sesuai yaitu adalah di Depok. Untuk airsoft gun, senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penglihaian terhadap korban, dan ini masih akan kita lakukan pendalaman ya, yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022, yang bersangkutan membeli beserta kart. Ini dengan harga 3 juta setengah. Jadi sudah sejak bulan 4 atau bulan 5 yang bersangkutan sampaikan antara itu, 2022, ini membeli dari seseorang bernama E. Ini masih kita akan dalami. Kedua, plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E. Ancaman, hukuman ya, pada pasal 352 jelas 3 bulan penjara, 335 1 tahun penjara, pada undang-undang darurat 12 tahun 51, tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Nah ini kita bawa ke layanan, seru di hurangan kita nih. Jadi gitu Fi, nggak boleh gagah-gagahan Fi. Di tengah berdiskusi, bukan bertransaksi. Bukan transaksi ilegal nih, bukan ya. Ini tidak ada transaksi senjata ilegal di sini. Clear sih. Nggak ada. Jangan sok gagah-gagahan Fi, makannya Fi. Eh tapi kurang gagah, apalagi saya dengan Narsum. Lihat dong, pakaian kita sama-sama hitam. Ada apa nih? Kalau anggota perbahkinin mungkin begini. Dia, Anda, mohon maaf. Nanti. Gadungan ya. Gadungan. Ada siapa saja jendara sumber kita ya? Kang Maman, Soeh Herman dong. Luar biasa, Kang Maman. Perbahkin juga. Perbahkin juga. Persatuan Bato Kinclong. Keren-keren. Boleh juga. Kalau perbahkin yang satu ini, Soeh. Ini Soeh. Ada maaf, inilah hadian, bidang hukum, PB, perbahkin selatu lagi. Bapak-bapak. Eh ya, maaf lahir batin dulu. Maaf, maaf lahir batin. Tapi kalau yang kasus tadi kan nggak diselesaikan dengan maaf lahir batin kan? Enggak dong. Oh, kita harus saling memaafkan. Tapi negara kita negara hukum. Bener kan Bang Alwin? Tuh dia. Saya ingin pertama ngunyak ke Bang Alwin deh. Bang Alwin, PB perbahkin melihat kejadian ini. Statemennya apa? Jadi pertama, ini harus kita jelaskan. Bahwa kejadian-kejadian seperti itu, itu tidak ada sakut paut sama sekali dengan perbahkin. Oke. Karena perbahkin ini adalah khusus senjata api untuk olahraga. Untuk olahraga. Sport ya. Jadi harus, masyarakat juga harus tahu, ranah senjata api di Indonesia ini ada dua. Ada peruntukan izin untuk olahraga, ada untuk bela diri. Nah, untuk olahraga, semuanya ranah perbahkin dan orang pakai hanya untuk berlatih pertandingan, ikut berlatih dan mengikuti pertandingan. Setelah itu, tidak boleh ditenteng masuk loker gudang perbahkin. Jadi tidak pernah ada yang beredar. Tidak ada. Jadi senjatanya? Ijinnya menyimpan. Ijinnya ya disimpan saja di gudang, hanya dipakai untuk berlatih dan mengikuti pertandingan. Jadi tidak ada sakut paut nih. Oke. Kita terima kasih nih ya. Makanya Bang Alwin kita undang dari PP Perbahkin. Karena apa? Kan kepolisian menyebutkan kan ada sosok inisial E yang saat ini masih dilacak keberadaannya. Lalu dari E inilah kemudian ada transaksional dengan sindaku Tulianto ini. Nah, masyarakat tentu bertanya-tanya kan Bang Alwin. Jadi, oh berarti ada ya peredaran, jual beli, perdagangan senjata, baik itu airsoft gun, air gun, ataupun senjata api. Nah, bagaimana Anda menyikapi terkait dengan animo di masyarakat yang seperti ini? Ya, masyarakat umum harus tahu bahwa yang sudah-sudah terjadi seperti ini, itu selalu airsoft gun, air gun, replika dari senjata api. Ini kan sangat merugikan untuk para pemegang senjata api resmi. Baik itu olahraga, baik itu olahraga, ataupun untuk meladiri. Jadi, ini yang arogan-arogan itu bawa senjata yang replika, airsoft gun. Airsoft gun itu ada nomor pertandingannya memang diperbahkin. Airsoft gun. Izinnya? Izinnya dari kepolisian, bukan dari klub menembak, awas nih. Jadi, kalau ada orang, nawarin, ada STNK-nya, ada izinnya, itu ilegal. Kita sering juga bersama-sama mitra strategis kita, Mori, untuk melakukan lagi. Ini kita rekomendasikan, tangkap aja yang begitu-begitu. Karena tidak mungkin melalui klub, izin itu diatur dalam perpol satu tahun 2022, itu oleh... Izin itu airsoft gun? Izin itu airsoft gun. Dia akan digrafir senjatanya, dinomori di polda setempat, sehingga teregister. Dipakai hanya untuk kegiatan olahraga. Dan tidak boleh ditenteng-tenteng. Kayak begini nih. Nah, ada lagi jenisnya selain airsoft gun. Airgun. Airgun ini lebih ilegal sebetulnya, karena dia pelurunya metal. Metal, terus kemudian daya pegas-gasnya itu kencang, 700 feet gitu ya, per second, begitu. Yang dimiliki oleh David ini apa? Nah, ini saya belum tahu persis. Tapi nampaknya sepertinya air gun atau airsoft gun. Tapi apapun itu, ini dia melakukan hal yang ilegal. Karena membawa di luar anwar raga. Orang harus tahu. Dan tidak ada kaitan dengan perbahakin. Ataupun periksa. Ada lagi periksa. Periksa itu perkumpulan pemilik izin senyata api bela diri Indonesia. Jadi ada perbakin, ada periksa. Perbakin wilayah komunitas olahraga, persatuan menembak. Kalau periksa ini, pemegang senyata api bela diri. Untuk bela diri. Non-organic. Self-defense gitu-gitu. Yang untuk airsoft dan air gun, itu tidak diperuntungan untuk bela diri. Khusus olahraga ya? Khusus olahraga. Saya ke Kang Maman deh. Kang Maman, berangkat dari kejadian yang dilakukan oleh David. Tantang petenteng lah, bahasanya kasar lah, apa semua segala macem. Kalau Anda melihat dari aspek kriminologi, dan juga ramainya perbincangan di media sosial. Ada dua hal kan. Ini gambaran lagi-lagi arogansi orang di jalanan. Arogansi itu makin membesar, kalau kemudian dilengkapi dengan atribut-atribut yang makin memperlihatkan saya layak memegang. Dia pegang pistol, dia pakai plat nomor polisi, atau plat nomor angkatan, bahkan stiker-stiker organisasi tertentu aja misalnya dia pasang untuk memperlihatkan arogansinya. Yang kedua bisa jadi, ini cara dia self mechanism, defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Takut diserang duluan, takut disalahkan duluan, melakukan tindakan yang sebaliknya, menyerang duluan. Marah duluan, kan biasa di jalan, udah salah udah marah gitu kan. Karena takut untuk nanti dikenain denda dan lain sebagainya. Sehingga mereka melakukan upaya seperti ini. Tapi yang lebih saya khawatirkan, saya takutkan adalah, jangan sampai masyarakat kita ini sudah menjadikan kekerasan sebagai budaya. Dilegalkan, disahkan, dilegitimasi kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah dengan cara pembiaran. Atau kemudian dengan cara penegakan hukum yang tidak tegak, tidak lurus nih. Tidak tegak, lurus, dan dianggap bisa mudah kok diselesaikan dengan matri 10 ribu. Ya, damai. Udah, damai saja. Cara-cara seperti ini yang kemudian orang mengatakan, udahlah yang gini-gini gampang. Yang lebih penting itu adalah bela dirinya. Padahal, kalau kita dengar tadi, nggak mudah loh memegang senjata di Indonesia itu. Walaupun anggotanya 25 ribuan ya, Bang. Tapi nggak mudah, karena senjata itu bahkan harus melekat di diri loh. Jadi tidak boleh juga dititipin ke ajudan ke orang lain untuk megang. Kalau sampai itu terjadi, dia akan kena nih. Karena izinnya itu, izin si pemegang ini. Bukan si ajudannya, bukan orangnya. Apa yang kejadian di Makassar kan yang kemudian meledak itu, itu kan bukan dia yang menanganinya. Mungkin ajudannya yang tidak mengerti apa-apa sehingga kemudian meledak. Itu saja sudah sebuah pelanggaran misalnya. Jadi sebenarnya aturannya sangat ketat. Umur 24. Ada psikotest polisi. Dan harus oleh psikolog polisi. Ada tes kesehatan. Dan itu berkala. Berkala setiap tahun perpanjangan kan. Register ulang terus menerus misalnya. Dan diperiksa. Dan saya berharap suatu saat mungkin, kalau kita menganggap ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan, dilaksanakan lagi lah semacam operasi sapu jagad yang memeriksa. Kan satu menit deh kan. Satu menit sebelum kita jeda komersial. Kejadian seperti ini sudah banyak kan. Sudah banyak. Sangat. Dan saya yakin yang namanya media sosial itu, semua kita itu juga sudah pernah memiliki dan melihat potret-potret seperti ini. Kok tidak menjadikan semacam kayak warning diri ya gitu kan? Itu dia. Itu dia. Ada secara psikologis orang kalau sudah pegang senjata api, itu ikut berapi dirinya tuh. Sedikit-sedikit aja sudah kepancing, sudah kepantik gitu kan. Sehingga memang kita butuh betul ketegasan di jalan raya, disiplin berlalu lintas dan lain sebagainya. Jangan memantik dan jangan memancing. Yang lebih ditakutkan, tadi pelakunya pakai airsoft gun. Bayangin kah kalau yang di dalam itu memang punya senjata juga. Dan senjatanya memang senjata yang untuk bela diri dan resmi. Bayangin ada tembak di lapangan yang kejadian. Untung saja kemarin yang diancam itu tidak memegang senjata, juga kan. Ini yang kita takutkan. Kalau sampai itu terjadi, bentuk di jalanan itu terjadi, ini suasana koboy jalanan kita akan makin berdarah. Tapi menurut Kang Maman dan juga Bang Alvin juga, sudah cukup mengkhawatirkan belum sih kondisi saat ini dengan beragam kemunculan koboy-koboy jalanan ini. Jawabannya usah jeda ya. Sesaat lagi. Sesaat lagi.